Bener sekali, itulah sebabnya aku juga berusaha meninggalkan Korea. Saya telah bekerja keras sejauh ini, tetapi saya sangat lelah dengan perselisihan di antara para member dan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hai semuanya, saya Yusul Kim, selamat datang kembali di channel youtube saya. Guys, silahkan nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek saja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget di masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update Kpop News. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana netizen Korea yang curhat nih. Tentang alasan kenapa sih dirinya itu enggak suka dilahirkan di Korea Selatan. Jadi guys, sebelum lama ini ada seorang netizen di komunitas online insist itu membuat sebuah postingan yang mengungkapkan alasan kenapa dirinya itu enggak suka dilahirkan di Korea Selatan. Dalam postingan itu, dia menuliskan seperti ini. Coba kita baca seperti apa curhatannya. Pertama-tama, persaingan yang ketat. Fokus pada belajar sebagai satu-satunya jalan menuju keselesaian terasa membuat frustasi. Saya benci bagaimana orang menekan orang lain berdasarkan usia mereka. Perbandingan terus-menerus dengan orang lain itu menyebalkan. Mendengarkan penilaian terhadap penampilan orang lain itu membosankan. Orang yang memiliki sedikit kekuasaan cenderung menyalahgunakannya. Case lighting di antara orang-orang itu konyol. Aku benci rasa iri terhadap mereka yang lebih sukses dan mengabaikan mereka yang tidak sukses. Terlalu banyak orang yang menguras energiku. Saya pikir hal ini membuat saya secara bertahap mengurangi interaksi sosial saya. Alright, itulah alasan kenapa dia itu kayak enggak suka teman-teman dilahirkan di Korea Selatan. Anyway, kalau kita lihat dari curhatannya tadi, nampaknya ada juga nih yang terjadi di sekitar kita. Pode eksempel adalah dibanding-bandingkan. Dan terkadang, tanpa kita sadari, kita juga sering loh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Ya enggak guys? Kemudian, yang sering aku lihat juga adalah penilaian terhadap penampilan orang lain. Bahkan ya guys, ada juga loh konten-konten yang seperti ngerating tentang bagaimana penampilan dari orang lain. Ini gue tentang orang yang seperti punya kekuasaan, terus menyalahgunakannya. Ada nggak sih di sekitar kita? Kalau kalian sendiri gimana nih guys? Ntar komennya di kolom komentar. Dan guys, langsung aja gue bacain seperti apa respon ataupun reaksi dari netizen Korea. Gue sudah melihat bagaimana postingan tersebut. Tapi serius deh, baca postingan ini aja udah bikin sesak nafas. Orang-orang di negara kita pasti punya mental yang luar biasa. Setuju, hidup di neraka Joseon terlalu sulit. Hidup itu menyesakan. Serius deh, ada banyak orang di sini yang mengambil keputusan ekstrim kalau kamu putus sama mereka. Satu-satunya hal yang aku suka dari lahir di sini adalah aku tinggal di negara yang sama dengan bayesku. Selain itu, enggak banyak. Dosa apakah yang telah kuperbuat di kehidupan sebelumnya hingga terlahir sebagai wanita di sini? Masalah yang tersisa tampaknya adalah sisi buruk kapitalisme dan kompusianisme. Menurut saya, mempelajari bahasa asing dengan tekun dan mencari cara untuk keluar darinya adalah ide yang bagus. Di negara dimanapun penipuan sewa meraja lela dan membeli rumah hampir mustahil. By the way, ngomong-ngomong soal komentar ini, aku jadi keinget ya tentang bagaimana story dari Hari Jisun. Itu loh guys, salah satu YouTuber atau influencer asal Korea Selatan. Kemarin kan kita juga sudah sempat bahas ya di video ini. Di sana dia menceritakan tentang bagaimana dirinya yang menjadi korban penipuan. Dan denger-denger dari ceritanya Hari Jisun ya, ini bukan aku sendiri yang buat cerita, tapi denger-denger dari Hari Jisun, yang menjadi korban penipuan dalam kasus ini, itu lumayan banyak loh guys. Enggak sedikit loh yang jadi korban penipuan. Dan next kita lihat lagi komentar yang berikutnya, aku sangat setuju nih untuk mengurangi interaksi sosialku. Ini menyedihkan sih, itulah mengapa orang-orang begitu gak berperasaan. Bener sekali, itulah sebabnya aku juga berusaha meninggalkan Korea. Saya menyelesaikan semua studi universitas saya di Korea, tetapi saya kembali ke Korea dan keluar di luar negeri lagi. Saya sangat senang dan sangat menyukainya. Well, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea. In my opinion, setiap negara itu pasti ada sisi baik, dan juga ada sisi buruknya ya guys. Terkadang sisi buruk ini kayak ngebaik kita itu gak senang loh guys, dilahirkan di negara tersebut. Terkadang seperti itu ya. For example, tentang masalah persaingan ketat. Jujur ya, aku kan sering nonton rakor nih. Dan di rakor itu, aku memang seringkali melihat teman-teman tentang bagaimana persaingannya ketat antara karakter ini dan juga karakter itu. Bahkan mereka itu juga sampai belajar sampai larut malam loh. Dan pada awal ya, aku ngira itu kayak cuma fiksi doang loh. Tapi ternyata beneran terjadi ya di dunia nyata. Persaingan ketat sendiri sebenarnya juga punya sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi negatifnya ya mungkin juga berpengaruh ya kepada mentalnya, apalagi kalau sampai tertekan. Bisa membuat orang menjadi depresi loh guys. Sementara itu, kalau sisi positifnya, biasanya persaingan ketat ini akan semakin membuat kita menjadi termotivasi nih untuk terus semangat dan juga berusaha keras untuk menjadi yang teratas. Sementara itu, topik yang satu ini juga menulis sorotan yang besar dari netizen internasional atau netizen yang berasal dari luar Korea. Dan mereka pun akhirnya juga ikut mengomentari guys tentang isu yang satu ini. Beberapa komentar-komentar dari netizen internasional kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat ya bareng-bareng. Mungkin lebih baik ya dari tahun-tahun lalu, di mana-mana juga sama saja sih. Salah satu masalahnya adalah masalah senioritas mereka. Terlalu ekstrim, sehingga tercermin di tempat kerja mereka. Bahkan ya, jika sebuah perusahaan mencoba untuk mengubahnya, kamu dapat melihat kelompok-kelompok di perusahaan di mana mereka akan mencoba dan mempertahankan budaya tempat kerja yang kasar. Dan pasti ada orang yang berpikiran lama yang memandang rendah karyawan dengan jabatan yang lebih rendah dan mempertahankan seluruh tradisi itu. Sejujurnya ya, orang-orang yang lahir di negara-negara seperti Korea dengan persaingan yang seperti itu benar-benar memiliki dorongan yang berbeda. Aku ingat nih, seorang mahasiswa pertukaran yang aku kenal tampak sangat serius dan juga intens dengan studinya dan standarnya untuk dirinya sendiri. Dia melakukan semuanya dengan baik sampai aku mengenalannya lebih dalam. Dia tertawa dan berkata dia jauh lebih santai dibandingkan dengan di Korea. Hal yang sama juga terjadi pada mahasiswa pertukaran Tiongkok. Work hard, play hard, I guess. Aku mengajar bahasa Inggris di Korea dan aku merasa kasihan pada anak-anakku. Untungnya, mereka berhasil dari kota kecil di mana penangkaran pada studi nggak seburuk di tempat seperti Seoul. Temanku yang mengajar di Seoul itu mengatakan bahwa anak-anaknya akan datang kahku sambil menangis karena satu jawaban yang salah pada ujian. Dan mereka memposing nilai mereka agar semua orang melihatnya. Mereka adalah anak-anak yang berusia 7 tahun. Wow. Kecuali komentar konstan tanpa penampilan, semua hal lainnya mirip sih dengan negaraku. Setidaknya South Korea itu udah berkembang. Alright, itu adalah beberapa komentar dari netizen-netizen yang lain, guys. Dan kalau ke sendiri, gimana kah pendapatnya akan isu yang satu ini? Antara komen ya di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, kita bakal bahas tentang kasus pembunuhan dari sebuah girl group yang lagi viral diperbincangkan. Ada pun untuk girl group yang kita maksudkan itu namanya adalah H.L. Siapa itu H.L? Nah, teman-teman, untuk H.L sendiri adalah girl group yang diribatkan oleh SW Entertainment dapat rekortakan 6 orang member. Member-membernya antara lain adalah Lee Jin, kemudian Da Kyung, Joo Ah, Hayoon, Yesel. Sementara itu untuk Soo Jong itu mengumumkan bahwa dirinya telah meninggalkan grup itu pada tanggal 16 Januari 2020. Dan girl group ini itu debut pada tanggal 11 Agustus 2021 guys dengan album ini pertama mereka yang bertajuk Kohai. Dan beberapa belakang terakhir, penggemar mendapati bahwa akun Instagram dan Facebook mereka itu mulai dinonaktifkan pada tanggal 26 Desember 2023. Dan pada akhirnya, penggemar pun menyimpulkan bahwa mereka itu udah disband secara diam-diam. Dan baru-baru ini, H.L menjadi pusat perhatian terkait pembubaran mereka yang membingungkan setelah akun girl group itu diubah menjadi New L. Banyak penggemar yang sangat bingung dengan apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan pada tanggal 7 Agustus, akun Instagram yang diubah mulai mengunggah gambar para member baru dengan pesan bahwa debut mereka akan terjadi pada bulan September 2024. Kemudian, barulah pada tanggal 9 Agustus, melalui platform X, akun New L. Itu membuat klaim yang mengejutkan untuk menjelaskan tentang bagaimana perubahan mereka dari H.L menjadi New L. yang mana mereka mengklaim bahwa dalam pembubaran H.L itu disebabkan oleh perselisihan dalam grupnya. Dan untuk lebih jelasnya, langsung aja kita bacakan seperti apa cuitan dari akun New L. Para penggemar yang terhormat, saya telah bekerja keras sejauh ini, tetapi saya sangat lelah dengan perselisihan diantara para member dan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai penyanyi K-pop. Jadi, saya pun telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada New Team. Saya berdoa agar cinta kalian akan tersampaikan kepada agil grup baru New L. Terima kasih. Pada awalnya ya teman-teman, klaim-klaim ini itu ditangani dengan skeptis karena beberapa anggota grup itu berbagi foto-foto promosi grup dan kegiatan luar bersama. Namun, setelah Sujong mengungkapkannya, klaim-klaim ini dan klaim perusahaan telah dilihat dalam sudut pandang yang baru. Dalam serangkan unggah di Instagram, Sujong membagikan beberapa dokumen pengadilan yang disunting yang merinci apa yang diduga telah dialaminya saat berada di dalam grup tersebut. Dan kurang lebih, seperti inilah bagaimana bunyi dokumen pengadilannya. Terdakwa awalnya mengklaim dalam pengaduannya bahwa mereka dikucilkan oleh anggota kompuk lainnya. Namun, dalam pernyataan tertulis pertama mereka, ketika penggugan memberikan bukti objektif seperti rekaman untuk membuktikan klaim ini, terdakwa mengubah posisinya dalam pernyataan tertanggal 13 Maret 2024 dengan mengatakan insiden seperti itu terjadi tetapi tidak dapat dihindari. Sambil mengakui bahwa mereka menyadari terdakwa dikucilkan di antara anggota, mereka tetap menyarankan agar terdakwa melanjutkan aktivitas mereka meskipun telah mengalami depresi. Pada akhirnya, berdasarkan petikan rekaman yang diberikan oleh penggugat, jelas bahwa penggugat menyadari fakta bahwa terdakwa dikucilkan dan bahwa kesehatan fisik dan mental terdakwa dalam kondisi yang sangat buruk. Kemudian nih teman-teman, dokumen pengadilan lain juga mengklaim bahwa dikarenakan anggota lain, Sujong ini itu akhirnya pindah dari asrama dengan tekanan situasi yang menyebabkan beberapa masalah kesehatan termasuk depresi dan yang lainnya yang sampai memerlukan rawat inap. Wah separah itu ya guys. Lebih lanjut, isi dokumen pengadilannya seperti ini guys. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdakwa merupakan satu-satunya anggota grup yang mengikuti program Youth Star dan sejak saat itu ia mulai dikucilkan oleh anggota lainnya. Terdakwa itu memasuk dalam jadwal grup yang dibagi bersama dengan anggota lainnya. Saat itu, jadwal grup HL telah dikomunikasikan kepada pimpinan grup oleh perusahaan. Namun, karena dikucilkan ini, terdakwa meninggalkan asrama dikarenakan kelelahan dan mulai hidup sendiri dengan biayanya sendiri. Tentu aja, terdakwa gak menerima informasi jadwal terbaru dari anggota lainnya. Akibatnya, terdakwa harus bersusah payah menghubungi perusahaan penggugas secara langsung untuk mengetahui jadwal kegiatan grup yang gak tepat waktu. Akibatnya, tekanan mental terdakwa memburuk hingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk pelanjukan karir menyanyi mereka, mencapai kondisi yang parah sebagaimana dibuktikan oleh diagnosis medis dan catatan rawat inap yang diajukan sebagai bukti nomor satu. Sementara itu, beberapa anggota HL menggunakan platform sosial media mereka untuk membantah tentang bagaimana klaim dari Sujong. Sang leader, yang menama Ijin, awalnya menanggapi klaim tersebut dengan mengatakan bahwa meskipun hubungan para member dengan Sujong tegang, hubungan itu gak pernah meningkat sampai ke titik dimana mereka itu mengasingkan Sujong. Li Jin juga memetion sebuah insiden nih guys, dimana dia mengatakan bahwa Sujong lah yang justru mulai menjelek-jelekkan kehidupan pribadi Li Jin kepada perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya kepercayaan di antara keduanya. Meskipun Li Jin kemudian mengakui adanya gesekan bersama dengan Sujong, hubungan mereka itu gak pernah baik-baik lagi, meskipun telah berulang kali melakukan mediasi untuk akrab. Dan justru Sujong berhenti menghadiri latihan tanpa adanya penjelasan apapun. Li Jin juga menambahkan bahwa 5 dari 6 anggota HL itu juga menerita masalah kesehatan mental dan mereka juga telah mencari perawatan psikiatris. Bukan hanya Sujong saja kok. Dia pun kemudian membantah tuduhan bahwa para anggota gak berbagi jadwal atau schedule bersama dengan Sujong dan mengatakan bahwa ada transkrip pesan resmi kok untuk membagikan jadwal grup kepada semua anggota tak terkecuali kepada Sujong juga. Dan guys, sementara proses dengan sang lidar yaitu Li Jin sebagai besar berfokus pada penyangkalan akan tuduhan Sujong terhadap grupnya. Dua anggota termudanya yaitu Hayun dan Yesel mengajukan tuduhan balasan terhadap Sujong secara personal. Yesel mengklaim bahwa Sujong selalu menutup telinganya saat Yesel bernyanyi di ruang latihan. Dan akibat perilakunya ini dia pun mulai gak menyukai suaranya sendiri. Dia juga menuduh bahwa Sujong telah memberinya trauma hingga dia pun menderita hiperventilasi, kelumpuhan tidur, dan insomnia. Sementara itu, Hayun menontonkan beberapa tuduhan serius tentang pelecehan yang dilakukan oleh Sujong dalam jangka panjang hingga dia padakannya harus dirawat di unit gawat darurat. Dan setelah bagaimana pengungkapan yang mengejutkan dari dua member ini, Li Jin sang lidar itu kembali membuat prosesan baru yang mengejutkan nih guys. Yang mana pada dasarnya dia itu mau menjernihkan kesalahpahaman. Ia menjelaskan nih guys bahwa mereka semua itu menjadi sentimental di saat menanggapi klaim dari Sujong yang menyebabkan konteksnya terlewatkan. Li Jin itu kemudian dia menyatakan bahwa hubungan Hayun dengan semua anggota grup itu tegang pada awalnya dan butuh banyak usaha baginya untuk bisa sepaham dengan yang lain. Namun, prosesnya hanya menyebutkan masalahnya dengan Sujong yang nggak lagi berhubungan dengannya. Mengenai keluhan dari Yen Seul, Li Jin menjelaskan bahwa Sujong itu biasanya menutup telinga karena sensitivitasnya terhadap suara keras dan komunikasi yang jelas untuk mengatasi kesalahpahaman ini itu nggak terjalin di antara keduanya. Jadi, menurut Li Jin nih teman-teman, kalau mereka seharinya berkomunikasi ya mungkin nggak ada kesalahpahaman di antara mereka. Tapi komunikasi mereka kan nggak efektif ya guys. Yang dapat aku lihat ya, Yen Seul itu beranggapan bahwa Sujong tutup telinga karena Sujong itu nggak suka dengan nyanyiannya dia. Padahal kan bukan seperti itu ya. Sujong tutup telinganya karena sensitivitasnya terhadap suara yang keras. Itu saja guys. Dan guys, di akhir postingannya, Li Jin itu seperti mengimbau publik agar nggak menyebarkan spekulasi lebih lanjut tentang para membernya. Dan guys, bagaimana kabar-kabar kalian akan masalah ini? antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Yusul Kim Amey dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone and bye-bye. Sampai jumpa ya semuanya. Sampai jumpa ya semuanya. Sampai jumpa ya semuanya.